Hai hai hai, selamat hari Senin Sanaksegalo. Jumpa lagi dengan saya yang akan membagikan berbagai informasi selama 2 jam ke depan. Hari ini hari Senin di Minggu kedua. Siapapun kamu, jangan lupa pakai batik besurek ya. Berikut saya kirimkan satu lagu manis untuk kawan semua. Tetap senyum karena senyum pintu bahagia dan tetap semangat. Akulah di Seluma gini. Aman. Kelaklah aku telpon lagi kalau nyampe mana. Apa berita hari ini Cang? Asanti datang ke Bengkulu menemui kerabatnya. Emangnya Asanti orang Bengkulu ya? Iyalah, datuknya Asanti itu orang Bengkulu, kakeknya. Namanya Profesor Abdullah Sidi. Dia kelahiran Muara Aman, Lebong, 13 Juli tahun 1913. Oh gitu. Dia lulus tahun 1938 dari sekolah tinggi hukum di Batavia. Batavia Rehuk School. Nah setelah dia lulus, dia buka praktek advokat di Palembang. Nah terus tahun 1945 kan kita merdeka tuh Indonesia. Dia ditunjuk jadi ketua pengadilan tinggi Sumatera Selatan. Sumatera bagian Selatan lah ya. Merangkap jadi ketua Mahkamah Tentara. Nah itu tahun 1945. Nah tahun 1948 kan ada agresi militer tuh. Ibu kota negara kita ini kan diungsikan ke Bukit Tinggi. Nah beliau ditunjuk menjadi pimpinan sekretariat pemerintah pusat di Bukit Tinggi. Itu tahun 1948. Katanya dia diplomat. Nah iya. Nah kan di internet tuh kan banyak foto ya. Beliau sedang bersama dengan Presiden Soekarno. Sepertinya sedang mendampingi Presiden Soekarno lawatan ke luar negeri. Jadi pada tahun sekitar tahun 1950 sampai 1969. Beliau berkarir sebagai diplomat di Departemen Dalam Negeri. Nah di masa itulah beliau sering mendampingi Presiden Soekarno ke luar negeri. Makanya ada foto beliau sama istrinya sama ibunya Asanti itu. Seperti sedang mendampingi Presiden Soekarno. Itu karena beliau pernah berkarir sebagai diplomat di Departemen Luar Negeri. Beliau mengajar di University of Malaya itu sekitar tahun 1972 hingga 1978. Nah setelah itu beliau lebih banyak menulis buku. Buku-buku yang beliau tulis. Kalau kamu pengen tahu. Ada Islamologi. Ada Hukum perkawinan Islam. Ada inti dasar Islam. Nah dan Satu buku yang paling dikenal oleh kita masyarakat Bengkulu itu adalah Hukum Adat Terjang. Dan katanya Asanti ada darah Inggris. Apa iya ya? Oh iya. Kan kakek buyut dari Profesor Abdullah Sidi itu kan orang Inggris. Namanya adalah Edward Coles. Jadi Edward Coles ini adalah gubernur kepresidenan Fort Marlborough. Jadi dia pemimpin yang berkedudukan di Fort Marlborough pada waktu itu. Nah Edward Coles ini menikah dengan putri bangsawan di kerajaan selebar kalau nggak salah ya. Pokoknya istri dari Edward Coles ini adalah putri bangsawan Bengkulu. Nah Sedangkan Edward Coles sendiri itu juga bukan asli sepenuhnya Inggris ya. Jadi Edward Coles itu ibunya pun juga adalah putri bangsawan Bengkulu. Nah jadi dari beliola mengalir darah Inggris ke Profesor Abdullah Sidiq dan begitu pun juga mengalir ke Asanti. Nah gitu Jang sekarang kamu tahu kan kalau Asanti memang orang Bengkulu karena kakeknya memang asli orang Bengkulu.